Bangka Belitung menduduki posisi ke-19 dari 38 provinsi di Indonesia pada Festival Olahraga Masyarakat Nasional atau Fornas ke-7 di Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Dari 11 induk olahraga, kontingen Babel meraih 5 emas, 6 perak dan 1 perunggu. Sementara pada Fornas ke-6 tahun 2022, Babel memperoleh 2 emas dan 6 perunggu. Untuk meningkatkan prestasi atlet olahraga masyarakat di Bangka Belitung, dibentuk pengurus Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI yang diketuai oleh Sar Julianto. Pelantikan dilakukan oleh pengurus pusat Formi melalui siaran audiovisual secara daring. Saat ini ada 48 induk olahraga atau inorga yang berpotensi di Bangka Belitung, namun baru 20 inorga yang sudah memiliki SK. Sementara 6 dalam proses penerbitannya. KORMI Babel yang baru dikukuhkan, menargetkan tahun 2024 telah terbentuk KORMI tingkat kabupaten dan kota. Saat ini baru Belitung Timur yang membentuk komite tersebut. Nanti target kita tahun ini sudah terbentuk untuk di KORMI masing-masing kabupaten dan kota. Dan selain itu juga kami akan mengembangkan lagi induk olahraga, induk olahraga masyarakat yang lain. Karena polisi yang berpotensi itu ada 48. 48 sekarang baru 20 yang resmi, 6 baru dalam proses. Berarti selebihnya nanti akan kita dekatkan, akan kita proses lagi ya. Untuk nanti dibikinkan SKR resmi. Untuk nanti target kami untuk bisa berangkat di KORNAS 8 di NTB. Kalau keluarga masyarakat berbeda. Karena dalam jangka panjang, visi dan misi Kemenpora untuk keluarga masyarakat menciptakan bugar di 2045. Kalau kita mau sehat dan bugar, kita harus berolahraga secara teratur. Teratur, terukur. Sehingga memang undang-undang itu mengamanatkan bahwa kita harus lebih intent lagi untuk mengembangkan olahraga masyarakat di berbagai provinsi, termasuk di provinsi Bangka Belitung. Meski dengan segala keterbatasan, KORMI Bangka Belitung terbilang cukup sukses di kancah nasional. Diharapkan dengan adanya pengurus baru, KORMI Bubble, dapat meningkatkan prestasi olahraga kreasi masyarakat di tingkat dunia.